Baik Bapak Ibu, berikut adalah tutorial untuk bergabung dalam rapat kelulusan di SMA Negeri Satopati Bapak Ibu, pertama buka browser Browser itu bisa menggunakan Google Chrome seperti ini Atau bisa menggunakan Microsoft Edge seperti ini Kebetulan saya sekarang menggunakan browser di Google Chrome Ketika Bapak Ibu buka browser, Bapak Ibu akses alamat portal.office.com Nah, ini dimasukkan di sini Bapak Ibu Klik Enter Nah, seperti ini Terus kemudian Bapak Ibu masukkan user-nya Bapak Ibu Ini contoh saya menggunakan akunnya Pak Hari Saya izin beliau Saya akan mencoba masuk di akunnya Pak Hari Kita ketik seperti ini Bapak Ibu, masing-masing akun sudah ada di grup pekerjaan ya Depannya saja yang diganti Ada yang, kalau misalnya punya saya Saya Email-nya atau akunnya adalah User At sman1patri.sh.id Oke, kalau sudah masuk tadi Kita masukkan username dan password Kita klik next Password-nya dimasukkan Bapak Ibu Kalau lupa password, Bapak Ibu bisa kontak saya ya Untuk di-reset password-nya Oke Kalau seperti ini Bapak Ibu bisa pilih yes, bisa pilih no Yes, jika Bapak Ibu menggunakan laptop-nya sendiri Sehingga nanti ke depan tidak perlu login-login lagi Bapak Ibu tinggal klik alamat portal.office.com Dan tiba-tiba sudah masuk di dashboard-nya Kalau Bapak Ibu menggunakan laptop-nya yang bukan Atau laptop digunakan bersama-sama Bapak Ibu pilih yang no saja Oke Nah Ini Bapak Ibu kita sudah masuk di dashboard-nya Office 365 Ini akunnya Pak Hari Total list-nya di sini Nanti ini akan berganti dengan namanya Bapak Ibu masing-masing Pastikan ini sudah benar ya Namanya Bapak Ibu Terus Bapak Ibu yang selanjutnya adalah Kita akan cek link meeting-nya di email Email itu Bukan email gmail Atau email yahoo Tapi email yang ada di office 365 Yang ada di sini Bapak Ibu Oke Di mana? Di outlook Jadi emailnya namanya outlook Kita klik Nah Terus kemudian ketika Bapak Ibu sudah masuk ke sini Bapak Ibu akan mendapatkan email dari saya Yang judulnya rapat kelulusan Bapak Ibu tinggal klik saja Ini sudah berisi daftar peserta yang akan mengikuti rapat ini Jadi ada total 72 guru Jamnya ini jam 9.30 Nanti akan saya edit Nah Bapak Ibu konfirmasi kehadiran dulu Diklik Ya Nah Oke Kalau sudah klik ya Itu berarti Bapak Ibu sudah bisa Mengikuti rapat Baik Terus ini Bapak Ibu kita tutup saja Lalu Bapak Ibu klik Teams Tampak Ibu Oke Ini adalah Microsoft Teams dari Kelas yang diampu oleh Pak Ari Terus kemudian Bapak Ibu bisa mencari Link rapatnya Yaitu di Kalender Kalender Klik Kalender Oke Kita tunggu sesuatu terjadi Bapak Ibu Ini kebetulan ketika dibuat Situasi di luar mendung Jadi koneksi internetnya saya Juga agak mendung Oke Kalendernya Nampaknya belum mau terbuka Uh, gak mau terbuka Kita klik sekali lagi Nah Seperti ini Bapak Ibu Tentunya Ini rapatnya ada di tanggal 30 kan Jamnya jam 9.30 Berarti Bapak Ibu akan naik ke atas Lalu klik Rapat ke lulusan Dan klik Join Hello Kamera bisa di off dulu Mikrofonnya bisa di off dulu Lalu Bapak Ibu tinggal klik Join now Nah Seperti ini Kalau Bapak Ibu sudah disini Itu artinya Bapak Ibu sudah ada di meeting roomnya Begitu jadi Bapak Ibu Nah Ini adalah tutorial jika Bapak Ibu menggunakan laptop Tutorial yang berikutnya Kita akan coba menggunakan handphone Di tutorial selanjutnya ya Bapak Ibu ya Baik Jika masih ada pertanyaan Bapak Ibu jangan sungkan untuk Berkirim WA ke saya Untuk kita Coba bersama-sama Supaya Bapak Ibu bisa berhasil masuk ke teams meeting kita Baik Terima kasih Bapak Ibu selamat menikmati